So guys, jadi kali ini agak beda ya ngomong-ngomong gini Gak sih, udah beberapa video ya gue ngomong Cuma karena banyak yang DM Eh, liat nong studionya bikin studio tour apa kek Eh, yaudah Aku bakal kasih liat studioku yang biasa Aku pake aman Cover Lagi ngisi-ngisi album Ya, yaudah kita langsung ke studio aja ya Bye bye See you Oke jadi sekarang kita on the way ke studio Maksudnya ya satu rumah Cuma buat tas, karena ada laptop Kendal Dan Aku geli sama cicak Apalagi sama kamu Lagi di penanggung Lagi di penanggung Lagi di penanggung Oke, masuk Jadi Ini adalah Ya, kayak Tempat Mixing room Atau Sekarang bukan mixing room sih Lebih ke Ruang kontrol Jadi mixingnya di kamar Dan Karena kebetulan Yang Ya Ya Punya dua setup Speaker Tapi ya Kalau mixing Seadanya aja Maksudnya gak perlu room yang bener-bener Kayak di trick gitu kan Kayak room yang bener-bener Disini harus flat gitu Terus tangannya di setiap sudut harus isi Flat Apa ya Harus isi kayak perdam gitu Di kamarnya cukup lah Juga Mixing sendiri cuma buat video cover Atau Video Apalah Buat drum Yang gak Perlu Keurusannya ke album album Oh ada touch ID ternyata guys Dan Ya Perluang kontrol Speaker Gue pake KRK Rocket Apa sih Power 5 gitu ya Aku gak tau ini tipe Type apa Ya pokoknya Yang ini Terus ada daun disini Daun Basil Palsu lah Oke Terus Apa lagi ya MIDI controller Ya dulu MIDI controller ini kepake Buat Bikin-bikin live arrangement Atau siapa yang mau take Keyboard disini Atau MIDI Soar input dari Sana Cover Terus Disini ada Tempat storage area buat Mimpen barang Ini Ini sih sebenernya Rencananya kan Pengen kayak punya rack gitu kan Pengen punya rack Keliatan gak sih Keluar gitu Ya pengen punya rack Rack hardware Yang kayak Ya ini harusnya Ditaruk disini Sudah diukur Terus bisa-bisa kayak Di Banyak ada rack system Kan mahal Cuma Ya pengen sih Bentar Kapan lah Terus ini Tempat Ini biasanya ada kabel sini Cuma Kabelnya lagi Dibawa ke Louis Semua ada cara musik Kita hidupin dulu Scarlett 18i20 udah sempet Tak jelasin di video sebelumnya Yang gimana Cara gue rekam drum Focusrite Ya Ini 8 channel Oke Mantap sih Terus Ya Buahnya apa ya Oh Ya Story char ya The mic mic Yang aku pake The mixer juga Terus ini Wow Wincent drumstick Buat harus ini semua Ya masih banyak Gatau ini sisa berapa Terus ada Wingnut Ya sih wingnut namanya Ya Ya Terus Ada ini juga Apa sih ini namanya Apa Buat simbal lah pokoknya Karena Aku paling gak suka Kalo simbal Ya misalnya gue main Gak bawa hardware ya Ini adalah kunci Kalo gak ada Itunya Terus ada wifi sana Terus apa lagi ya Itu aja ya Sofa Sofa ini buat ya Kalo ada yang mau denger Eh maksudnya Sama si temen gitu kesini Terus ini ruangannya Keperdam kan Kalo ngajak Apa Gitu kita Apa sih bangke Ya gitulah pokoknya Terus Daun-daunan Dan Kita ke ruangan sebelah ya Dan Eh Aku sih Senjanya sekarang Pengen latihan Sambil bikinnya Sambil bikin video Studio tour gini kan Ya Logic Pro Aku pake daunnya Logic Pro guys Dan Biasanya kalo Agam drum Udah ada presetnya Jadi kalo buat YouTube Dan buat 8 channel Udah ada preset Ya udah ada preset Ya ini Udah kayak gini Logic Pro Kalian pasti udah familiar Dan Kalo gue latihan Biasanya sih File new From template Close aja Don't save Bukan yang ini Oh beneran yang ini Terus Ya biasanya kalo Mau rekaman Eh latihan pake in-ear monitor Terus sambil ngidupin spotify Disini Kalo spotify kan bisa Kontrol dari hp Terus Biar ga bola balik Jadi tinggal Kalo mau denger Suara drum yang udah di mixing Udah kayak di panggung aja Udah isi reverb dan segala Udah di EQ Satu tom Satu snell Jadi kalian tinggal Hidupin i-nya nih Apa sih i-nya artinya Udah sampe Eh ga usah Udah sampe Tapi biasanya simbal gue Ingin Mute ini Gue bypass Dan yaudah Tinggal latihan aja Di sebelah dengan Lifesound Yaudah kita ke sebelahnya sekarang Oke Yaudah kita ke sebelahnya Bye Ke sebelah Dan Sebenernya Dulu itu Gudang drum gue disini Ya pokoknya Disini lah Kamar mbak Ini dulu gudang Gudang drum Semua drum Alat-alat yang ga dipake Tau disini Cuma karena ada mbak baru Tidak perlu kamar Ya Diganti Sekarang studio drum gue Ditaruh di Lantai lagi satu Dan Kita sudah sampai Di Rong studio Biasa-biasa aja Ini Biar lightingnya bagus kan Mantap Lalu Kita mulai dari mana ya Dari drum setnya Apa? Lupa alat-alat sekitar 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 Dari kiri Dari kiri dah Nah Studio tuh cuma segini Dah Terus Disini ada speaker Ini speaker Biasanya Kita pake Kita pake kalo Ya Pengen denger Apa yang habis derekam Dan apa yang dikeluarin Dari sana ya Terus 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 ini microphone Kevin Suandi Ditinggal disini Dia baru beli microphone Langsung ditaruh sini Karena dia kayak Terlalu gampang gitu loh Beli mic Beli apa-apa Jadi dia titip-titip Di rumah orang gitu Terus Terus Ini hard case Ya Beberapa hardware Gue gak pake Taruh sini Terus ini kabel Kabel-kabel yang wales Gue taruh Dimana Asalnya Ini bener-bener gak dapet tak beres Ini studio Eh udah kemarin sih Cuma sekarang udah berantakan lagi Tempat stick drum Kalo kalian mau liat Isinya apa aja Of course Wincent drumsticks Duar Ui Ini Stick apa ya Rod gitu ya Gue pake 5AXL sama Jazz stick Nih Dan Ini ada Buat Suara apa Ini namanya dual stick Soft feel Ini depannya gini Terus belakangnya gini Sama ada stick brush juga Buat swinging Atau balet Anjay Snare Maik Fortnite Cuma headnya Modern vintage Aquarian Of course Terus Ini Hardcase sebenernya Ini isi sih drumnya Cuma ya Males gue buka Karena Ada drum yang Itu yang lama Ini casing snare Candopus Ash Isi Terus Ya 14x6.5 Casing speedcobra Pedal Terus ini Mono Simbal Casing Terus Isinya ya Simbal Ini ride Istanbul Agap signature ride Lagi gak pake ride Lagi males pake ride Kalo di studio Terus Ya Sultun Istanbul Ada Asah band EX Dan Kita langsungnya Lagi drum Nanti kalian udah pada Nonton Kalo kalian udah nonton Video yang sebelumnya Yes Ini adalah Kanopus Drums Yaiba 10x8 12x8 16x16 18 Eh 22x18 Terus Simbalnya Ya stack Ini biasa Pengganti ride Pasti stack Kalo gue ya pribadi Sultun 20 inch 18 20 Terus Ini stack Ada deh Stack apa gitu Terus Snare 12x6 Setengah Wincent 5AXL Baru aja ngambil tadi Di stock Mic gue pake AKG Semua Enggak semua sih 25xNare Audix i5 Mixer Ya Ini Suara-suara yang disana Ini Basically buat monitoring Stereo Kiri kanan Ini Apaan yang namanya ini In-ear monitor Maretnya TFZ My Love 2 Ini dia Microphone nya Kevin Sundi yang mahal Ya Aku gak bisa beli Ditaruh sini sama dia Udah kita taruh sini yang bagus Terus Apalagi ya Udah sih itu aja ya Oh ini 15 inch By the way Ya nanggung kan Karena 14 Gak dapet dark nya Jadi gue 15 nya Terus ya Itu aja Apalagi Kabel-kabel nih Berantahan nih Jadi semua kabel masuk ke sana Ruangan yang sebelah Yaudah lah Oh itu aja sih Yang gue mau share Di studio ini Boring kan Oh iya Ini ada yang nanya nih juga nih Itu casing pake eh Stand mixer pake apa sih Jadi ini sebenernya Ini kayak stand Symbol Gue cari bawahnya yang gedean Terus ini stand snare Dari Gilbert Altar Terus gue gedein banget Sampai pas Sama ukuran Ini sebenernya casing Buat microphone drum AKG nya Ini gue jadiin meja Kayak tempat Naruh HP apalah Terus ya gini deh Jadi kalo menurut second snare ya disini Ya gitu aja sih Mutinya Oh di bawah ternyata ada sesuatu Orta pad Roland Ya gak di endorse Cuma gak apa-apa Ada mixer kayaknya juga dua Ada stick drum Agak berantahan kan Kau berantahan banget Yaudah lah Kita end disini ya videonya Ini udah panjang aja 7 menit 52 Terus ya Apalagi yang harus dijelaskan Head Aquarian Gue di endorse Kanopus Drums Aquarian Drum Heads Winston Drum Sticks Sultan Cymbals Itu aja ya Ya itu aja Yaudah Bye Bye See you in the next video